Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Halo viewers, welcome back to Daily Lifestyle. Apa kabarnya viewers? Caca apa kabarnya hari ini? Baik sekali. By the way, baju kamu hari ini, outfit kamu tuh kayak keren gitu ya. Keren ya? Iya, beda dari biasanya. Ya, padahal selalu keren gak sih aku? Iya. Iya dong. Senang sekali rasanya kita berdua bisa kembali menemani viewers nih tentunya ya. Sama seperti biasanya, Daily Lifestyle akan selalu hadir dan memberikan informasi menarik seputar dunia lifestyle and fashion. Bersama aku Natasya Liatania. Dan aku Septa Andrian. Viewers, siapa sih yang gak mau memiliki wajah cantik dan bersinar kayak caca? Nah, apalagi buat kamu nih para hijabers yang sering terpapar sinar matahari. Yes, bener banget tak. Apalagi nih buat viewers yang suka melakukan aktivitas di luar ruangan, pasti membuat kulit wajah kalian menjadi belang alias beda warna pada kedua sisinya nih viewers. Nah, apalagi aku dan Ciwi-Ciwi pasti paling anti deh sama yang namanya sinar UV. Nah, itu yang paling penting, Ca. Viewers di rumah perlu merawat kulit wajahnya agar selalu terlihat cantik. Kira-kira caca tau gak nih ya, treatment apa yang dibutuhkan untuk para ciwi-ciwi hijabers ini? Tau dong, aku udah siapin tips-tips buat para ciwi-ciwi ini. Penasaran kan? Berikut liputannya untuk aku. Hai viewers, hari ini aku mau full treatment di klinik kecintaan aku. Dan aku emang slow langgaran di sini karena aku ngerasa akhir-akhir ini udara Jakarta dan sekitarnya tuh lumayan ngefek banget di kulit wajah aku. Aku ngerasa belang dan aku kan sering aktivitas outdoor ya. Itu bener-bener ngefek di kulit aku. Kering dan aduh pokoknya aku harus perawatan hari ini juga. Aku pengen konsol langsung sama dokternya. Ikutin keseruan aku pokoknya di klinik kecintaan aku. Yuk! Ya, tim Daily Lifestyle pada hari itu mengikuti kegiatan selegram Nadia Arita yang kebetulan akan menjalani treatment untuk mengatasi problem kulit wajahnya yang belang antara sering aktivitas outdoor. Sebelum memulai perawatan, Nadia melakukan konsol terlebih dahulu dengan dokter Cahaya Fitriani. Biasanya sih untuk saat ini problemnya itu adalah kulit belang atau uneven skin. Uneven skin ini nggak selalu di wanita berhijab, tapi lebih banyak di wanita berhijab karena ada beberapa bagian dari kulit kita itu yang tertutup. Berarti itu efek juga ya dok ya untuk apalagi suka berkegiatan outdoor. Betul. Jadi selain berkegiatan outdoornya banyak, saat ini kan polisinya juga lagi nggak bagus nih, lagi tinggi banget. Jadi untuk wanita berhijab mungkin lebih concern ke bagian gelangnya dibanding dengan masalah-masalah lain. Ada treatment-treatment khusus yang dilakukan agar kulitnya tetap bergenerasi dengan baik, yaitu dengan melakukan treatment-treatment abrasi yang sangat ringan. Seperti yang akan kita lakukan pada Nadia, ini adalah double glam shoot, yaitu plaster pico-way rejuvenation, dan DPL atau dynamic cool flight rejuvenation. Nah ini gunanya treatment-nya untuk meregenerasi kulit biar lebih cepat regenerasinya, sehingga kulit-kulit matinya bisa terhempas dan kulit-kulit yang baru bisa regenerasi lebih cepat dan lebih baik. Usai melakukan konsol, Nadia Aripirta pun memulai treatment. Oke, Nadia sekarang kita mau mulai treatment-nya. Treatment-nya ini adalah laser pico-way plus rejuvenation, itu untuk membantu regenerasi kulit Nadia jadi lebih cepat. Oh, oke. Kita mulai ya. Silahkan dong. Oke. Oke, jadi untuk laser rejuvenation ini kita nggak perlu media apapun, kita bisa langsung tembak lasernya, karena kita targetnya adalah permukaan kulit bagian paling atas, sehingga kulit-kulit matinya itu bisa lepas dan regenerasinya juga lebih bagus. Nadia, kita mulai ya. Aku mulai dari bagian sini, rasanya agak cekit-cekit aja, kalau misalnya nggak kuat bilang ya. Kita mulai ya. Kita mulai aja. Aman. Sakit banget? Hmm, lumayan ya. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk laser ini, untuk set yang pertama ini, berapa lama dong dilakukan ini untuk seluruh wajah? Cepat sih, biasanya nggak sampai 10 menit, karena kita hanya bisa satu pas, dia kan tetap abrasiah, melukai, jadi nggak bisa kelamaan juga untuk dia bersentuhan sama kulit wajahnya. Kalau pengulangannya, boleh satu bulan sekali. Usai melakukan treatment laser rejibetan, akhirnya masuk ke tahap kedua. Jadi untuk yang kedua ini, kita ada di PL, yaitu Dynamic Pull Slide. Kakaknya Intense Pull Slide, kalau selama ini yang bekennya. Nah, Dynamic Pull Slide ini baru-baru ini di-develop di Korea, jadi dia menghasilkan satu kali tembakan dengan cahaya lebih dari sekali, sehingga hasilnya lebih maksimal. Jadi, banyak untuk satu kali tembakan, kita udah menembak beberapa lapis kulit. Jadi untuk DPL ini, kita pakai gel dulu. Gel ini sebagai media, sehingga dia kan panas ya, cahayanya. Nah, cahaya yang panas ini akan dikompensasi oleh dingin-dingin atau cooling dari alat itu sendiri, dan di-sprit sama si gel ini. Karena dia, kita mulai untuk IPL-nya ya. Iya. IPL-nya ini biasanya kita ada satu step sampai tiga step. Untuk treatment Kanadia saat ini, yang double glenshoot, itu ada satu step aja untuk reju finishing. Kak, mulai dari bagian sini ya. Pasannya dingin-dingin? Iya, baik banget. Betul, enak. Oke. Jadi, untuk treatment-nya sendiri itu agak cepat juga. Sepuluh menitan sampai dua puluh menit. Untuk pengulangannya itu sama bisa tiga minggu sekali. Atau jika nggak di-combine sama laser, atau jika nggak di-combine sama laser, bisa diulang dua minggu sekali. Nah, kebetulan alat ini juga baru banget masuk ke Indonesia, dari Korea. Jadi, salah satu pionir buat DPL. Saat ini jadi favorit di sini, karena sesuai dengan jargon kita, keluar klinik langsung cantik. Kita sambil treatment ya, Kanadia. Agak silau dikit. Ini kita kasih sentuhan terakhir rejuvenation buat kulit bagian atasnya. Oke. Sudah selesai. Usai melakukan double glam shoot treatment pada seluruh permukaan wajah, kini masuk ke tahap terakhir. Oke, sekarang step terakhirnya kita mau cleansing, biar kulitnya nggak ada residu-residu. Jadi, residu-residu itu adalah kotoran-kotoran yang menghambat pori-pori, yang bikin kulit kita tuh gampang beruntusan, jerawatan, sensitif, kemerahan. Ini kita cleansing dulu. Jadi, kalau untuk cleansing sendiri, kita hanya membersihkan gelnya dari kulit pasien. Tapi, untuk menutup cleansing tersebut, kita pakaikan anti-iritasi dan sunscreen. Anti-iritasi sendiri, untuk mengurangi kemerahan, atau tadi kan kita habis tindakan ablatif atau merukai, sehingga nanti yang dilukain ini lebih calming. Kemudian, terakhirnya tetap harus dipakain sunscreen. Jadi, cleansing ini adalah step paling akhir yang tetap wajib dilakukan agar tidak ada, kayak tadi, residu-residu atau kotoran-kotoran atau apapun yang tertinggal yang berpotensi untuk membuat si kulit wajahnya ini clog dan terjadi beruntutan ataupun jerawang. Nah, ini kita pakaikan anti-iritasi. anti-iritasinya ini kita dari bahan alami, jadi dia benar-benar akan langsung calming. Resiko untuk alerginya, nol. Ditutup dengan sunscreen agar siap menghadapi UV Jakarta yang AKL-nya di atas 200. Bisa dikatakan menjaga kesehatan dan kecantikan sudah menjadi keharusan. Apalagi di tengah kondisi kota Jakarta yang tengah tertimpa polusi seperti saat ini. Jadi, nomor satunya, kalaupun tidak banyak polusinya adalah cleansing. Kuncinya adalah membersihkan wajahnya. Jangan buru-buru, tetap lakukan double cleansing. Jika memang itu polusinya lebih banyak dari biasanya, bisa dilakukan triple cleansing sesuai dengan kebiasa. Tergantung, kalau untuk melakukan treatment dari umur berapa, tergantung dari kulit yang dia punya. Biasanya, pada kulit-kulit yang sensitif, kita melakukannya di atas umur 21 tahun. Tetapi, tidak menapis kemungkinan juga, di bawah 17 tahun sudah butuh perawatan dengan kondisi-kondisi tertentu, seperti banyak kegiatan di luar, sehingga saat cleansing atau membersihkan kulitnya itu tidak maksimal. Jadi, butuh perawatan lebih di klinik untuk membersihkan kulit-kulit tersebut. Sehingga, balik lagi ke regenerasinya jauh lebih baik. Tidak terhalang oleh residu-residu yang menutup si pori-pori tadi. Untuk setelah treatment tergantung, balik lagi treatmentnya. Jika treatmentnya ablatif atau melukai, kita hanya butuh anti-iritasi untuk kalmi. Tetapi, jika hanya membersihkan, itu tidak perlu kebutuhan khusus, tapi tetap sunscreen harus digunakan. Selain melakukan ketreatment, ada ke tahapan lain yang wajib dilakukan demi menjaga kesehatan dan kecantikan kulit. Oke, jadi nomor satu yang paling kita butuhkan itu adalah nutrisi. Nutrisi sendiri bisa didapat dari skincare ataupun makan-makanan yang sehat, konsumsi antioksidan yang cukup, vitamin yang cukup. Jadi, dengan sendirinya kalau ada masalah, kulitnya akan bereaksi atau memperbaiki diri sendiri. Jadi, regenerasi kulitnya lebih bagus, lebih cepat, lebih baik. Sehingga si uneven skin atau kulit yang tidak merata warnanya itu bisa terbaiki dengan cepat. Betul, jadi selain perawatan dari luar, kita juga perlu melakukan perawatan dari dalam. Salah satunya yang paling penting adalah dari konsumsi. Konsumsinya sendiri, konsumsi langsung dari mulut kepencanaan ataupun skin care. Jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.